selamat menikmati sama seperti produk-produk buatan bofeng lainnya seperti pofung, toughware dan tentu saja bofeng nah teman-teman sebelum kita lihat bagaimana isinya terlebih dahulu kita akan mengamati dari boxnya disini di luar tampilannya seperti ini sederhana komtek walkie-talkie di bagian atas UV 5R professional FM transceiver dilengkapi ctcs lithium battery ada voice nya bisa Chinese bisa English fashion 2 way radio professional user friendly design oke teman-teman sekedar informasi ya produk dari bofeng utamanya tipe UV 5R ini adalah tipe yang paling laris digunakan di Amerika bisa kita lihat di belakang sini di bawah ya produk dari produk ini manufactured by pujian bofeng electronics jadi buatan bofeng juga ya kemudian di rebranding oleh perusahaan Indonesia ya PT, AB, Asia, Sepakat jadi produk ini juga sudah didaftarkan di ditjen SDPPI jadi semua produk elektronik yang berkaitan dengan frekuensi biasanya harus didaftarkan disini dulu kalau kita di Indonesia ya kalau ini produk ini kelebihannya juga sudah lolos ya CE ini adalah tanda bahwa barang ini sudah tersertifikasi dan boleh beredar di Eropa kalau FCC ini dia sebagai tanda bahwa dia sudah lolos dan tersertifikasi di Amerika ya dan boleh beredar di Amerika dan juga tanda lolos ini berarti produk ini juga sudah tersertifikasi dan bebas dari bahan-bahan yang berbahaya jadi aman untuk digunakan oleh manusia ya oke teman-teman tanpa harus menunggu lebih lama lagi ayo kita buka isinya seperti apa oke seperti ini tampilannya ketika dibuka ya yang kita dapatkan disini yang pertama ada manual penggunaan karena ini sudah rebranding tentu saja akan berbahasa Indonesia ya oke semua isinya sudah berbahasa Indonesia itu kelebihannya karena sudah di rebranding ya oleh perusahaan Indonesia oke teman-teman unitnya seperti ini komtek UV5R persis sekali seperti merek Baofeng dan produk lain-lain ya yang biasa diciptakan oleh Baofeng seperti ini tampilan bagian dalamnya komtek 2-way radio model UV5R powernya 5W ya voltage yang digunakan 7,4 ya dan sudah ada disini nomor registernya di SDPPI daftarnya itu tahun 2018 teman-teman dan ini juga semua kode sertifikasinya sudah ada semua dan disini ada seal garansi ya oke kita lihat apalagi yang kita dapat selain itu kita ada baterai model BL5 kapasitasnya itu 1800 mAh voltasanya 7,4 produk ini sebenarnya untuk voltasanya mirip ya dengan produk bofeng yang lain seperti UV82 sama voltasanya cuman dari segi kapasitas baterai memang UV82 lebih tebal baterainya lebih berat dan kapasitasnya juga pastinya lebih tinggi daripada produk UV5R ini tapi dari segi model teman-teman ini bisa dikatakan bahwa ini adalah model UV5R ini adalah produk HT sejuta umat juga ya karena banyak sekali dari pengguna yang sangat menyukai model ini karena kecil ringkas dan modelnya juga seperti robot kotak-kotak selain itu kita dapat handsfree ada handsfree headset selain itu kita dapat charger-nya dock charger-nya cuman kekurangannya disini kabelnya bukan yang bisa dilepas-lepas sebenarnya dari produk bofeng ada juga yang bisa dicopot kabelnya dan adaptornya beda dia punya adaptor lain adaptor 10 volt untuk masukannya oke tapi itu tidak masalah selain itu kita ada strap dan juga kita diberi apa ini bell clip bell clip oke oh tidak lupa antena ya oke itu saja sudah habis disini antena yang diberikan ya model lama ya model lama mirip seperti UV5R seri pertama yang dikeluarkan oleh bofeng kalau model yang terakhir saya amati yang dikeluarkan oleh bofeng itu antenanya sudah bukan model ini lagi tapi yang lebih langsing sedikit mirip seperti punya UV82 antenanya lebih langsing sedikit tapi lebih panjang ya tapi tidak masalah teman-teman oke tidak masalah seperti ini kita coba nyalakan channel mode channel mode oke channel mode disini ada beberapa tombol teman-teman disini ada beberapa tombol ya disini ada tombol band scan sequel apa ini oh 0 angka 0 dan kalau di menu dia sequel save tx power beep macam-macam ya jalan tombol jalan pintas ketika kita tekan menu ya kalau kita tekan menu ada banyak pilihan 2 3 jadi biasanya dia sampai di menu ke 40 ya kalau misalnya kita ingin masuk ke menu 20 misalnya kita tekan 2 tekan 0 langsung pindah ke menu 20 bisa juga seperti itu teman-teman oke kalau kita ingin pindah ke ini kan sekarang mode memory ya ini sekarang mode memory sini ada angka channel disini ya kalau kita mau lepas memory atau mode VFO kita tekan saja ini VFO garis miring MR tekan frekuensi mode langsung otomatis pindah tidak seperti UV 82 ini kalau UV 82 itu dia harus dimatikan dulu nah disini ya UV 82 ini dia sekarang di mode channel kalau kita mau pindah ke mode VFO harus dimatikan dulu tekan menu lalu dinyalakan baru bisa pindah ke mode VFO seperti itu ya teman-teman kelebihan dari UV 5R ini itu yang saya temukan bisa langsung dipindahkan mode channel atau mode VFO tombol di samping ini ada tombol money tombol money ini dia seperti membuka squeal ya ketika kita butuh memonitor frekuensi yang keadaan sulit menerima suara bisa kita bantu dengan tekan squeal tapi itu jarang kita gunakan ya kalau tombol yang hitam ini tombol PTT salah satu keunggulannya saya lihat sudah terbuat dari sudah terbuat dari plastik ya bukan lagi karet karena kalau karet dia punya masa pakai ketika sama seperti ini UV 82 dalam jangka waktu 3-5 tahun ini pasti bisa robek ini karetnya kalau dari plastik insya Allah lebih tahan ya kalau di atas ini ada tombol call tombol call ini ternyata untuk menghidupkan radio FM radio FM saya kabar tekan scan siaran FM oke karena kita lagi di dalam rumah ya jadi kemungkinan akan lebih jernih ketika kita melakukan monitor di frekuensi FM ketika kita di luar rumah akan lebih bagus akan lebih jernih karena sekarang kita posisinya lagi di dalam rumah jadi kurang bagus penerimaan FM nya kalau di lokasi saya kalau kita tekan money ini 2 kali dia nyala center tekan 1 kali nyala center bisa dipakai ronda ini kalau mati lampu bisa langsung kita gunakan kalau kita tekan kedua kalinya dia kedip lampu SOS ya lampu darurat oke ketika kita tekan 1 lagi dia lampunya mati oke teman-teman disini juga ada tombol AB ya ini AB untuk memindahkan kita mau transmit di frekuensi atas atau yang frekuensi yang di bawah ya contohnya disini teman-teman teman-teman bisa memilih ingin menampilkan 2 frekuensi bisa frekuensi yang A di atas yang B di bawah ya contohnya disini ada frekuensi UHF di atas untuk transmit di frekuensi yang di atas itu kita harus pindahkan dulu di atas tanda ininya tanda panahnya kemudian baru bisa kita tekan PTT transmit di frekuensi UHF ya seperti itu teman-teman kalau kita ingin pindahkan ke frekuensi yang di bawah transmit di frekuensi VHF itu ya kita tekan tombol ini baru kita tekan PTT maka sudah transmit ke frekuensi yang ada di bawah itu ya 155700 seperti itu teman-teman agak berbeda sedikit halnya dengan HT Bofeng UV82 ini disini juga ada si tombol AB bisa memindahkan frekuensi ya bawah dan atas tapi ada cara pintas dual PTT teman-teman jadi tombol PTT nya ada 2 kalau kita ingin langsung transmit di frekuensi yang di bawah ya disini ada UHF 442 bisa langsung kita tekan PTT yang bawah PTT B maka langsung transmit kalau kita ingin transmit di frekuensi VHF yang di atas ya 152 langsung tekan aja PTT yang di atas itu kelebihannya itu kelebihan dari sedikit dari UV82 ini karena memang si model UV5R ini cenderung lebih senior daripada UV82 dan otomatis ada fitur lebih ya dari UV82 itu tapi dari segi model model UV5R ini cenderung banyak yang meminati ya karena ukurannya yang lebih kecil sedikit dibanding UV82 ini ya UV82 ini cenderung lebih tinggi ya lebih panjang kalau UV5R ini ya lebih pendek lebih kecil sedikit ya lebih praktislah sedikit dibanding UV82 ini untuk digenggam juga nyaman oke teman-teman kalau menurut saya di tahun 2022 ini UV5R ini masih layak untuk teman-teman miliki di tengah gempuran banyaknya model-model baru ya menurut saya model dari UV5R ini tidak akan pernah mati pasti selalu ada yang menyukai dari modelnya ya entah itu bofeng pofung toughware ataupun comtech ini sendiri ya semua sama ya buatan bofeng jadi tergantung teman-teman budgetnya ada dimana kalau bofeng juga saya lihat mengeluarkan yang 3 power ya jadi dia bisa sampai 8W climb nya mereka mengklaim bisa transmit sampai 8W kalau ini hanya diklaim 5W ya itu pun kita tidak tahu aktualnya berapa karena kita belum melakukan pengukuran oke teman-teman menurut saya HT ini layak untuk teman-teman miliki bagi teman-teman pemula yang ingin memiliki handy talky atau mungkin ada teman-teman yang ingin memiliki handy talky pertamanya menurut saya comtech ini uv5r ya comtech uv5r ini juga cocok saya beli di marketplace shopee ini seharga Rp280.000 teman-teman waktu awal-awal keluar sih lebih murah teman-teman mereka bandrol awalnya itu seharga Rp230.000 sangat murah tapi kemungkinan karena sudah banyak yang minat ya dan juga banyak sekali proses sertifikasinya sudah terdaftar juga di SDPPI sekarang harganya sudah agak naik ya menjadi Rp280.000 mungkin nanti kedepannya akan naik lagi oke teman-teman mungkin itu saja video kita kali ini sampai jumpa di video kita selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati